Ini sering itu di sini, depan ruang kelas 3 Ruang kelas 3 itu? Itu Ruang kelas 3 yang itu Mulai dari mangga Mulai dari mangga, kembali ke sini Kembali ke sini dia Arah ke ini, kelas ujung perpus Bentuknya seperti apa yang bentuk? Seperti perempuan Rambut panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Hari ini kita bertemu dengan Salah seorang penjaga sekolah SMA di kota ini Bapak ini bernama Ujang Dan sudah 6 tahun Bekerja sebagai penjaga sekolah Selama menjadi penjaga sekolah Beliau ini kerap mengalami peristiwa-peristiwa mistis Khususnya pada malam saat beliau berjaga Nah sekarang Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Ujang Untuk mengorek pengalaman mistik beliau Selama menjadi penjaga sekolah di sini Atap ini Ini penjaga sekolah Jadi kalau malam Nginap sini Tak balik ke rumah Balik ke rumah tak Sekali balik ke rumah Oh di sini Nunggu sini Ini ada berapa batang Kita setorkan ke sekolah Setiap 2 minggu sekali Minggu sekali kita ingin Sebulan sekali Sebulan sekali 6 tahun disini Nunggu kayak macam ini Sebelumnya apa kegiatan kita sebelum disinunya Sebelum di sekolah ini dulu Ngadap Ngadap tulang Harga karet turun Harga karet turun Kadang karet aku buku ganti dengan sawit Sawit memakan babi Ini makan babi Dan juga dapat Hasilkan ya Air Kembali ke desa lah Kalau ada bangunan Kedesa maksudnya? Kalau nguli Pengawas TPK di desa loh Kadang-kadang Karena desa Kadang ini juga Nguli-nguli juga gitu Apa baik ya Bantu-bantu Bantu-bantu Bapak-bantu Suruh orang kerja Kalau minggu ada liburnya gitu Minggu Ya hari minggu Misalnya boleh Libur di sekolah Kalau ini Kalau kebersihan Kadang-kadang Ada liburnya Ada liburnya Jadi kalau jaga Ada liburnya Jaga ada liburnya Malam Itu kan harusnya Anda Jaga malam Sampai jam 3 malam Ada rasa takut Ada rasa takut Ada rasa takut Ada yang ngawannya Sendiri Kadang ada anak-anak Kadang ada Anak-anak Sendirian Tapi ada yang aneh-aneh Ada aduh Lepas Ada Ada Pemlihatan Ini tuh Kadang ada aduh Tapi saat kita Bilangkan Ada-ada Ini kan Sepi Banyak bangunan Bisa dikhawatirkannya Jangan Penggangguan Sekolah Nganggu kita Masalah yang gaib Tapi ada Sering gangguan Yang gaib Ada juga Seperti apa Mas Ejang Seperti orang Seperti orang Seperti orang Pernah ketemu Ada Kalau tahun dulu Ada Belum Muncul kayak orang Jalan di depan kelas Jalan di depan kelas Itu mirip orang Betul Ya Kayak orang Kadang ada perempuan Kadang ada anak-anak Laki Agam-agam sapu Sapu depan kelas Anak Oh nyapu dia Penggang sapu Penggang sapu Itu seperti orang Nian Apa Orang Orang Nian Pas hujan dekat Tidak Dia tu Kapan dilihat Cak ini Jangan sampai Ini Mata kita Mengalih ke Tempat lain Terbisa Kernyataan Kalau kita mengalih Ke tempat lain Satu kejumpaan Hilang Itu laki-laki Laki-laki Kadang perempuan Kalau yang di Sebelah Kelas ruang Kelas tiga Itu Kelas 12 Kadang perempuan Jam berapa Yang Jam 2 Jam 2 Jam 1 Malam Jam 1 Malam Tapi Ada rasa takut Kalau selain itu Apalagi yang sering kita Gangguan Terganggu Itu kadang Bunyi-bunyi Bunyi Lang Kalau yang Suara-suara Ngetok pintu Sering juga Siul-siul 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 Kayak orang Tapi Kepit 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 Larikan Untung Bisa Bunyi Kayak itu Kalau gak bisa Bunyi Kayak itu Cuman Diam Tuhan Jadi Tuhan Kita Melalikan Pikiran Tapi Alhamdulillah Tapi Tidak ada Sampai Nganggu Cuman Sekedar Ini Cuman Terlihat Tapi Tidak Sampai Kemenuk Cuman Nganggu Bukito Bukan Biasa Kalau di ruangan Ini Dada Biasanya Di daerah Mana Itu Banyak Yang Sering Itu Di sini Depan Ruang ruang kelas tiga ruang kelas tiga itu ruang kelas tiga yang itu mulai dari mangga mulai dari mangga ke sini arah ke ini kelas ujung perpus bentuknya seperti apa bentuk seperti perempuan perempuan rambut panjang rambut panjang pakai pakaian solket orang dulu tapi cuma nampak aja nggak nganggu terlihat akhirnya ini nggak pernah kalau di laboratorium ujung itu katanya ujung pernah diganggu apa itu yang lap ipah itu minap di situ sekitar bulan januari lalu CCTV sekolah pernah menangkap sesosok wujud makhluk yang mungkin lebih kita katakan berbentuk seperti cahaya yang terbang di bagian belakang laboratorium sosok wujud ini muncul ketika azan maghrib berkumandang dan menghilang ketika azan isa mari kita lihat bersama-sama selamat menikmati 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 selamat menikmati